Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya kali ini aku itu mau masak ide jualan buat gorengan lumpia bihum sayur pedas yang bisa kalian tirukan di rumah dan bahannya simple banget dan jadinya itu banyak teman-teman saya penasaran gimana cara buatnya dan apa aja resepnya tonton video ini sampai akhir sebelum lanjutkan video aku jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya nanti kalau ada video-video baru aku seputar jualan atau masak-masak seperti ini kalian enggak akan ketinggalan tanpa akan mendapatkan notifikasinya itu pertama kali nah ini boleh kalian tulis dulu ya teman-teman untuk bahan-bahannya karena membuat gorengan lumpia bihum sayur pedas ini sangat mudah banget apalagi bahan-bahannya itu mudah kalian temukan untuk langkah pertama yang aku iris-iris itu adalah si wortelnya dulu kemudian dilanjut dengan kubisnya dan kemudian dilanjut dengan daun bawang pre karena emang menurut aku sayuran ini yang paling cocok tapi kalau kalian ada toge boleh kalian tambahkan ya teman-teman itu tambah membuat aromanya itu mantap teman-teman kalau ada toge nya kalau untuk bumbu-bumbu lainnya itu hanya penyedat terus kemudian lada garam itu semuanya hanya buat pelengkap ya kalau yang utamanya itu tetap si kulit lumpia nya ini yang bikin enak terus kriuk teman-teman jadi cocok banget ya buat ngemil entah itu kalian sambil santai bareng keluarga buat lebaran juga cocok nih teman-teman buat dijualan pun juga cocok kalau sayurannya udah siap semuanya baru kalian siapkan si bihunnya ya teman-teman untuk bihun kali ini itu aku pakai bihunnya itu separuh aja yang kecil nanti untuk bihunnya boleh kalian siram pakai air panas Oh ya teman-teman jadi untuk yang pelengketnya alias untuk yang lekatin si kulit lumpia itu cukup pakai larutan tepung terigu aja supaya nanti lebih lebih lekat dan dia itu enggak mudah ngupas gitu loh ya untuk nanti kulit lumpia nya pasti goreng terus kemudian teman-teman jangan lupa kalau untuk buku-bumbuannya semuanya nanti dicampur jadi beli itu jadi satu ya kemudian nanti kalau dirasa kurang asin atau masih hambar boleh kalian tambahkan kaldu bubuk aja Nah untuk larutannya ini aku buat sekalian supaya nanti aku itu enggak ngeburu ya teman-teman ya ini untuk larutannya sedikit aja lah enggak usah terlalu banyak karena emang hanya buat lekatin aja pokoknya kalau kulit pangsit buat lekatinnya tuh pakai air tapi kalau kulit lumpia itu lekatinnya pakai kayak larutan tepung terigu teman-teman supaya lebih rekat untuk bumbu-bumbu yang udah aku blender tadi ini langsung aja aku ongseng ya teman-teman ya untuk osengnya yang pertama ini kan aku pakai teflon anti lengket nih jadi nggak usah tambahin apa itu namanya minyak dululah ya nanti kalau udah rumah yang surut airnya baru ditambahkan air jadi sebenarnya kalau bumbu untuk bumbu-bumbu gorengan lumpia atau gorengan kayak goreng-gorengan otot gitu soalnya mudah banget ya teman-teman bumbunya ya simpel aja pokoknya ada lada terus kemudian ada udah ada bubuk terus kemudian ada kaldu bubuk ada garam kayak gitu ya teman-teman tapi pokoknya yang pelengkapnya ini sebenarnya harus ada toge tapi karena kini togenya aku enggak punya makanya ya seadanya aja lah ya untuk sayurannya tapi teman-teman di rumah bisa ditambahkan toge ya supaya nanti lebih cakep lebih enak apalagi aromanya dari si togenya itu dapat banget terus kemudian teman-teman kalau untuk bumbunya udah surut airnya tambahkan bumbu halusnya tadi terus kemudian lanjut masukkan untuk wortelnya sebenarnya kalau wortel ini harus dimasukkan duluan karena emang teksturnya itu yang paling keras ya makanya usahakan untuk wortelnya itu dimasukkan dulu baru nanti si gubisnya dan dedaunannya tadi langsung menyusul terus kemudian bihunnya juga sudah masuk langsung oseng-oseng sampai benar-benar merata baru kalian angkat dan kemudian langsung kalian masukkan ke kulit lumpianya jadi teman-teman kulit lumpia seperti ini bisa kalian dapatkan langsung di agen-agen sosis yang jual frozen frozen gitu loh teman-teman ya untuk kemarin ini aku beli kulit lumpianya harganya kisaran Rp15.000 sampai Rp20.000an isi lima puluh paks 90 bijian jadi lumayan tebal dan banyak jadi aku harus kupasin satu persatu tapi ini udah aku kupas-kupasin tinggal aku pakai aja untuk bikin lumpianya nah untuk cara menggulung si lumpia bihunya ini sangat mudah banget boleh kalian tirukan di video aku ya teman-teman nanti supaya rapet dan dia itu si bihunya nggak akan keluar tapi menurut aku dengan pakai kulit lumpia seperti ini itu bihunya nggak akan keluar kok ya dan untuk pelakatnya seperti biasa kalian lakukan dengan seperti aku ya yaitu pakai larutan tepung terigu sebenarnya olahan kulit lumpia ini itu bisa dijadikan berbagai variasi macam makanan ya teman-teman kalau aku biasanya dulu pas waktu buka warung itu aku bikin kayak roll coklat atau kayak lumpia dikasih masas aja itu udah enak banget apalagi dibuat gorengan seperti ini atau kalian kreasiin dengan kreasi pisang dikasih coklat itu menurut aku paling laku banget ya teman-teman apalagi kalau dijual online nah kurang lebihnya jadinya seperti ini ya teman-teman ya emang kurang rapi ya tapi kalau udah kebiasaan buat kayak jajanan atau gorengan seperti ini insya Allah udah biasa kalau untuk rasa nggak usah ditanya lagi rasanya pasti mantap ya apalagi kalau dicocor pakai salsa sambal kalau untuk salsa sambal sebenarnya aku udah pernah apa itu sepil resepnya tapi kalau buat di YouTube ini memang belum next kapan-kapan aku akan sepil ya cara membuat salsa sambal ala abang-abang yang biasanya buat abang-abang pinggir jalan atau abang-abang yang dijual di SD SD kayak gitu langsung aja teman-teman setelah aku semuanya jadinya seperti ini satu piring penuh ya dengan adonan hanya separuhnya Mibiyun aja tadi langsung aja kita panasin kompornya dan kemudian kita goreng ya teman-teman untuk gorengnya itu usahakan apinya jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar ya yang sedang-sedang saja soalnya nanti kalau terlalu kecil dia tuh matanya nggak bisa merata tapi kalau terlalu besar nanti kulit lumpia cepat gosong teman-teman jadinya sedang-sedang saja kemudian kalian bolak-balik tepatnya kalau goreng lumpia ini sangat cepat banget dan warnanya itu kalau udah golden brown keemasan langsung kalian angkat ya teman-teman yang seperti inilah jadinya untuk gorengan lumpia biur sayur pedas jadi sekarang tadi itu aku juga sepil bumbunya itu udah aku kasih cabe ya jadi nggak usah cari saus tapi kalau ditambahkan caos dan cacau tambah rasanya mantep teman-teman seperti ini warnanya udah golden brown ini itu nanti luarnya itu kriuk banget dan dalamnya itu soft karena ada biurnya teman-teman tapi kalau ditambahkan toge itu rasanya tambah mantep banget kayak persis di pasar-pasar gitu teman-teman ya rasanya lumpianya ide jualan buat gorengan lumpia biur sayur pedas ini menurut aku paling disukai anak-anak ataupun orang-orang dewasa ya jadi emang cocok sekali buat ide jualan kalau kalian pengen beli atau jualan kayak biur gorengan kayak gini itu bisa kalian jual ada harga 1500-an ya teman-teman satu bijinya nanti boleh kalian pakin satu paknya itu 6.000 atau satu paknya itu 5.000 kayak gitu teman-teman ya seperti inilah untuk masakan alias ide jualan buat gorengan lumpia biur sayur pedas ala aku semoga selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya lumpia goreng yang udah matang seperti ini ya teman-teman penampakannya ini tuh enak banget tapi kalau kalian suka gorengan seperti ini ini tuh juga lumayan awet ya untuk gorengannya jadi itu enggak gampang melempem terus kemudian untuk dalamnya itu lembut terus kemudian pedas-pedasnya juga ada dan kemudian ini juga mantep sekali nah udah bisa kan untuk cara membuat gorengan lumpia biur pedas ini langsung aja dilikuk di rumah ya teman-teman makasih udah tutup video ini sampai akhir semoga selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye